Selamat sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Intar Tanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Orang Yang Paling Bijaksana di Bumi. Ayat Dhafalan, Amsal Pasal 8, Ayat 10 dan 11. Terimalah didikanku lebih daripada berak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Poin penting pelajaran kita, Tuhan memberi kita hikmat untuk melayani orang lain. Siapa orang yang paling bijaksana yang kamu kenal? Menurut kamu, bagaimana orang tersebut bisa menjadi begitu bijaksana? Apakah kamu pikir kamu bisa menjadi sebijaksana itu? Coba bayangkan pemandangan yang mungkin terjadi di Istana Raja Salomo ketika para pekerja dan tamu-tamunya mengakumi hikmat yang Allah berikan kepadanya. Ini tanaman terakhir dari taman istana, kata seorang pelayan muda. Otot-ototnya merasa tegang karena beratnya tanaman rindang di dalam pot yang berat itu. Di mana Anda ingin meletakkannya? Kamu bisa meletakkannya di sana, di seberang yang satunya lagi, kata pemimpin acara khusus Raja Salomo. Dia menunjuk ke arah tahta. Pelayan itu membawa tanaman itu menaiki tangga dan meletakkannya dengan hati-hati di belakang singgah sana. Dia berdiri beberapa menit mengamati ruangan itu. Ini terlihat bagus, serunya. Terima kasih, teman saya yang kuat, kata pemimpin acara itu. Saya harap Raja Salomo akan menyukainya seperti halnya kamu. Pasti, kata pelayan itu sambil bersandar di tangga. Saya berharap saya bisa menyaksikan semuanya. Saya rasa saya bisa mengaturnya, kata pemimpin acara sambil tersenyum. Tarik kembali tiraik ungu yang ada rume-rume itu. Pelayan muda itu bangkit dan menariknya ke belakang untuk memperlihatkan sebuah ruangan kecil dengan dua kursi. Kamu bisa duduk di sini bersamaku selama upacara berlangsung. Datanglah ke sini besok sebelum matahari terbit. Kamu harus sudah berada di sini sebelum orang lain datang. Keesokan paginya, lembayung merah muda belum mewarnai langit. Ketika pelayan muda itu berjalan melewati gerbang masuk istana. Dia bertanya kepada juru masak, apakah sang pemimpin acara ada di sana? Sudah berjam-jam, jawab si juru masak tanpa menoleh. Dengan bergegas menuju ruang singgah sana, pelayan itu bertanya, Tuan, apakah ada yang perlu dibantu? Tidak, semuanya sudah siap di sini. Kepala protokol sudah turun dan memeriksa ruangan. Kata petugas acara khusus. Tanyakan pada juru masak apakah dia membutuhkan bantuan. Waktu berlalu begitu cepat saat pelayan muda itu membantu petugas dapur. Akhirnya sang kepala menariknya ke samping. Sudah waktunya untuk pergi, bisiknya. Keduanya dengan cepat berjalan ke ruangan kecil dan menduduki tempat masing-masing. Kepala suku dengan berhati-hati mengatur barang yang berat itu agar mereka dapat melihat upacara. Saat lipatan terakhir sudah terpasang, para pejabat istana memasuki ruangan dan dengan cepat mengambil tempat. Dengan tiupan sangka kalah, Raja Salomo memasuki ruangan diikuti oleh para pengiring pribadinya. Ketika dia berjalan melewati ruangan itu, orang-orang membungkuk. Pelayan muda itu mengekumi jubah elegan dan mahkota perkilauan yang dikenakan Salomo. Salomo menaiki tangga menuju singkasananya dan mendudukkan dirinya. Dua orang pelayan merapikan jubahnya. Seorang lagi menyerahkan tongkat kerajaan kepadanya. Akhirnya dia siap menerima tamunya. Sekali lagi trompet dibunyikan dan iring-iringan Raja, Perdana Menteri, dan para kepala negara lainnya masuk ke dalam ruang singkasana. Mengapa begitu banyak orang yang datang hari ini? Ini bukan hari libur. Bisik seorang pelayan. Mereka datang untuk mendengarkan kebijaksanaan Raja Salomo. Jawab pemimpin acara dengan pelan. Bagaimana dia bisa begitu bijaksana? Dia meminta hikmat. Salomo baru berusia 20 tahun ketika dia menjadi raja. Kata pemimpin acara itu. Dia tahu bahwa dia tidak tahu bagaimana memerintah sebuah negara. Pada suatu malam dia bermimpi. Allah menampakkan diri kepadanya dan berkata, Minta lah apa saja yang engkau inginkan, aku akan memberikannya. Kita bisa baca dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5. Maksud Anda, Tuhan akan memberikan apapun yang ia minta? Tanya pelayan muda itu. Benar, dia tahu bahwa Allah telah setia kepada ayahnya Daud meskipun dia melakukan kesalahan. Salomo merasa dia membutuhkan pembimbingan untuk menjadi raja yang baik. Jadi dia meminta hikmat untuk memerintah rakyatnya. Jawab pemimpin acara itu. Hanya itu yang dia minta? Tanya pelayan itu. Hanya itu saja. Allah sangat senang karena Salomo meminta hikmat. Dia berkata kepada Salomo, Sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan. Sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Kita bisa baca dalam Satu Raja-Raja Pasal 3 ayat 12 sampai 14. Jadi Raja Salomo lebih bijaksana daripada semua orang ini? Tanya pelayan itu. Ya, jawab pemimpin acara khusus itu. Dia menulis 300 amsal dan lagu, dan telah membuat penemuan-penemuan penting tentang tumbuhan dan hewan. Jadi saya akan menyaksikan orang paling bijak di dunia beraksi. Benar, senyum sang kepala suku. Terima kasih telah menonton!